Halo everyone, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau ajak kalian lagi untuk unboxing paket-paket buku bersama aku So langsung aja kita mulai ke paket yang pertama ya Ini dia paket yang pertama dibungkus dengan bubble wrap hitam Ini dikirimin dari Periplus Karena aku diundang ke booktalk slash seminarnya mereka Jadi Periplus bersama dengan Mark Plus itu menghadapkan sebuah bincang-bincang buku Dan ini buku yang mau dibahas tuh dikirimin ke aku supaya aku bisa baca dulu Sebenernya aku udah baca setengah sih pdf-nya kemarin Karena aku mulai baca dulu, baru dikirimin Dan bukunya adalah 80-20 Principle Achieve More With Less Karyanya Richard Koch By the time aku upload this video itu udah pasti seminarnya udah selesai Tapi aku attach aja infonya disini Ini tuh bukunya isinya adalah bagaimana penerapan 80-20 Principle dalam bisnis, dalam ekonomi Terutama dalam hidup kita juga Jadi yang dimaksud 80-20 Principle itu adalah 20% effort yang kita keluarkan itu bisa menghasilkan 80% hasil gitu kira-kira So thank you Periplus atas kirimannya ya Kita lanjut ke booktalk selanjutnya Taraaa aku masih ada beberapa paket lagi yang mau aku buka Ada paket yang kedua, ini bukusannya warna pink My favorite color actually Ini dari mana ya? Dari Penalbit Love Rins Oke, let's find a book-nya Wow Dia lucu banget, dia semuanya temanya tuh warna pink Lihat, ini ada paperwork-nya Aku suka deh packaging-packaging yang niat gini Karena kayak kita lebih dihargai gitu Sebagai penerima paketnya Dan judul book yang aku dapet adalah BH Monalisa karyanya Ipid Kalishgan Ini judulnya agak unik ya BH Monalisa Sinopsisnya kayak gini Siapa yang mampu melawan ancaman emak? Jangankan Ipid Suami emak pun dibuat gak berdaya Menolak perintah artinya nyari masalah Untuk itulah Ipid bersama sepupunya Mona Abracadabra terpaksa menuruti kemauan emak Dengan mudik ke kampung Batang Merlemang Keduanya kemudian menyusun rencana Agar bisa mendapatkan THR pertama dari nenek mereka Yang dikenal betil pelit binti medit Namun baru beberapa hari di sana Mereka malah dituduh berbuat zinat Oke jadi ini kayaknya drama komedi kita ya Soalnya dari judul dan dari belakang bukunya aku baca ini kayak udah absurd gitu ceritanya Ini kayaknya bakal menghibur tuh ceritanya Dan ini aku dikirimin sama Kak Ipid Ini buku baru terbit juga So thank you Kak Ipid atas kirimannya ya Paket yang ketiga Aku dikirimin dua buku Sama penulisnya Aku dikirimin dua buku Tapi bukunya sama sih ini Nah ini dia bukunya Judulnya tuh Level 2 Productivity Karyanya Add Another Stephen Ini tuh ngebahas tentang How to turn your laziness into addiction And tackle 30 plus task without burning out Jadi disini akan ngebahas 25% awareness 25% motivation 25% tricks And 25% insights Jadi gimana sih caranya kita Ngebah kemawasan kita tuh untuk Jadi produktif Tapi tanpa kita jadi burnout gitu Jadi tetep semangat Disini juga akan ngebahas Kenapa alasan kita bisa malas Kenapa alasan Muncul perasaan-perasaan yang bikin kita malas Disini aku liat dari belakang bukunya Dia bilang di buku ini Gue mau ngajak lo Turning off your own productivity Switch one by one Gimana dengan menjawab lebih dari 50% Penyebab lo gak produktif Wow Dimulai dari handling attention Willpower, energy, focus, mood Sampai ending lebih dari 30 task Yang sedang nanti Dan lo masih bisa hidup seimbang So I think this is great Bukunya padat juga Dan kecil Jadi I guess this will help me a lot To do my daily basis Karena Pasti dari kita semua banyak kan Kerjaan-kerjaan Cuma kadang kita tuh suka Ini Suka menunda-nunda gitu loh Dan enak kali ya Kalau nantinya satunya aku give up Ini karena aku punya dua bukunya So thank you Stephen Dan aku kasih kiriman bukunya Ditunggu reviewnya Dan Ini dia paket selanjutnya Yang paling besar Ini dari Periplus Ini aku beli Tiga buku Dan langsung aja yaudah Kita buka nih I'm so excited Masih ada yang suka bingung gak sih Cara buka Carga Periplus Yang pertama Pastinya aku dapet Bookmark Dari Periplus Aku suka Kalau beli Periplus Lo dapet bookmark Jadi kayak Sekaligus pengen koleksi Bookmarknya juga Wah beneran Gak penting sih Karena buku-buku Inggris kan Gak ada pematas bukunya Kan gak kayak buku Inggris Jadi Biasanya Toko-buku-toko Buku yang import Terus suka ngasih Freebies Bookmark Dan langsung aja kita masuk ke Bukunya yang aku beli Yang pertama Aku punya buku Days at Morisake Bookshop Karyanya Satoshi Yagisawa Ini kayak Buku yang lagi hype gitu Terutama di bookstagram Indo Karena Aku udah beberapa kali Lihat ini muncul Dan ada yang review Dan katanya Ini kan tipis Tapi ceritanya heartwarming gitu loh Dan karena ini Japanese literature Every time I say to you Aku lagi attention banget Sama Japan lead So Ini kayak pendatang baru yang I guess punya potensi untuk Hype juga Nah abis itu Si Hideaki ini Pindah ke tempatnya Satoru Dimana dia tuh ngejalanin Second hand bookshop gitu Di Jimboko Tokyo's famous book district Jadi ya Sesuai dengan covernya Kayak Baca buku yang tentang buku tuh It's always fun You know Apalagi cover sejak ini So so pretty Buku selanjutnya Ini adalah The Enheritance Games By Jennifer Lynn Barnes Kali yang ini Malah hype-nya itu Di Bukup luar negeri Karena aku juga sering Aku kan suka nonton Reading vlog Reading gitu kan Tapi ya memang bukan Bukup Indo Terus banyak banget Yang suka sama buku ini Jadi ini tentang Everygrams Yang sebenarnya tuh Biasa-biasa aja sih Kayak Student high school biasa Terus tiba-tiba Dia diwarisin Harta sama milioner Gede banget gitu loh Dan dia bingung Kenapa dia diwarisin Padahal Orang yang meninggal ini tuh Punya banyak cucu gitu loh Dan si Every ini Bakalan bertarung Bukan bertarung sih Mungkin cucu-cucunya Bilioner ini Yang mau Kayak Gak setuju gitu loh Kenapa si Every yang stranger Ini dikasih gitu Dan katanya sih betalan Ada romansnya juga Dan ini tuh Bukunya Trilogy Jadi ada Buku selanjutnya Ada The House Trone Legacy Sama The Final Gambit Katanya sih Ini fast pace ya Aku 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 Sated banget Karena aku bener-bener Pengen baca buku ini tuh Bukan kayak Dari Hype Atau dari Siapapun jelisnya Tapi pure Karena Sinopsisnya bener-bener Sangat menggugah Untuk dibaca Oke So ini buku kedua Dan lanjut buku ketiga Ini adalah A Good Girl's Guide to Murder Karyanya Holly Jackson Ini juga Hype Tapi hype ya Kayak udah dari tahun lalu gitu Cepat aku baru Berkeinginan untuk baca Gara-gara Aku abis baca buku One of Us is Lying Itu kan kayak Murder thriller yang teenager Kayaknya di high school Terus aku kayak Menemukan Oh ternyata seru juga ya US high school Murder mystery gitu Jadinya aku cari-cari Mana yang masih Related kayak gitu Maksudnya Premisnya mirip-mirip Sama vibesnya kayak gitu Dan aku dapet rekomendasi A Good Girl's Guide to Murder So ceritanya adalah Pretty and popular High school senior Andy Bell Was murdered By her boyfriend Sal Singh Who then killed himself It was all anyone Could talk about And five years later Pip sees how That tragedy Still haunts her town Jadi ceritanya tentang Pip Namanya tuh Pip Agak aneh sih Dia tuh decided Memutuskan untuk Re-examine Close case Jadi dia bakalan Nge-examine lagi Casey and the Bell Yang dibunuh sama pacarnya Sebagai final projectnya Dia di sekolah Jadi kita akan ngikutin Perjalanannya Pip Untuk melihat kembali Kasus ini Dan mungkin Memecahkannya juga Dan sama kayak Di Inheritance Games Ini tuh Trilogy Jadi ada buku yang keduanya tuh Good Girl Backplot Dan buku ketiganya As Good As Death Jadi di tahun ini Aku akan memulai Dua series Karena dari kemarin Dari Januari Sampai sekarang Udah September Aku itu Bacanya standalone dulu Aku baru Baca series itu Yang cuma One of Us Dan aku kangen banget sih Aku To be honest Kangen mulai baca series Karena tahun lalu Dan awal-awal Aku suka baca buku Ya aku tuh demen banget Beli buku yang serius Ngikutin Serius Kayak abis baca buku Satu langsung pengen Baca buku selanjutnya Lagi tuh kayak ada Adrenalin tersendiri Jadi Dan mulai series itu Sebenernya commitment guys Karena commitment Untuk menerusin baca Atau kalau buku selanjutnya Belum rilis Kalian harus nunggu ini Tapi karena Ini kan udah selesai kan Seriesnya So Aku udah comment Untuk ikutin series ini Semoga aku cukup Sama buku ini So Segitu aja Book haul aku Di episode kali ini Bahasanya udah pake episode Sekarang Karena emang aku Kayaknya rutin banget sih Bikin book haul So Thank you ya temen-temen Udah nonton sampai habis Sampai jumpa Di book haul aku selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax